Dan kadang-kadang dia gak cukup sekali, cium tangan dua kali Dua kali cium tangannya Supaya barokah, gak boleh Dan dia senang, kalau ada orang cium tangan kepada dia senang Dikasih begini Ada pun apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Maka tidak termasuk dalam larangan, tidak masuk dalam perintah Perti karena tidak masuk dalam perintah, tidak masuk dalam larangan Otomatis boleh Jangan membacakan surah Al-Fatihah untuk orang mati Belum pernah ditemukan dalil Bahwasannya Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk Hamzah Al-Fatihah untuk syuhada Badr, syuhada Uhud, Musab ibn Umair Gak pernah, Al-Fatihah untuk Khadijah Pernahkah anda temukan riwayatnya? Jadi yang beliau lakukan adalah mendoakan ia Mensodakahkan ia Menghaji dan umrohkan ia Karena jelas dalilnya gitu kan Tapi membacakan surah untuk orang mati memang belum pernah ada Bukan mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sedang sakit Nah ini mengirimnya ini masalah, kiriman ini ada dalilnya enggak? Dalilnya adalah Kiriman Allah Sering kita mendengar bahwa sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah SAW Maka kita tidak perlu untuk melakukannya Atau tidak boleh untuk melakukannya Memang dalam masalah ini ada dua kubu ya Kubu aswajah kemudian kubu non-aswajah lah gitu ya Non-aswajah itu masuk salafi, misalnya Muhammadiyah masuk gitu Di sini ada dua kubu yang memiliki pendapat yang berbeda Kubu aswajah mengatakan bahwa Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Belum tentu atau tidak menunjukkan bahwa itu adalah larangan Atau tidak boleh untuk dilakukan Nah sementara kubu non-aswajah berpendapat bahwa Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang tidak boleh untuk dilakukan Nah sekarang kita akan membahas Tentang masalah Sesuatu yang Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Belum tentu atau tidak menunjukkan bahwa itu adalah dilarang Atau tidak boleh Ulama-ulama aswajah yang berpendapat bahwa Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW Menunjukkan tidak dilarang Pertama Dalilnya adalah Firman Allah Apa yang Rasulullah SAW bawa kepada kalian Atau apa yang Rasulullah SAW perintahkan Maka ambil Dan apa yang Rasulullah SAW melarang terhadap kalian Maka jauhilah Artinya jangan dikerjakan Ini sebatas dua ini Dada mengatakan Dada mengatakan Apa yang beliau tinggalkan Sehingga Ulama mengatakan bahwa Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu terbagi menjadi dua Pertama adalah Kismun umirabi Satu bagian yang diperintahkan Fa'adal ummah al-akhzubih wa amtisalu Nah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah Maka wajib bagi kita itu Ya untuk mengambil dan melaksanakannya Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya Yang kedua adalah Wa'kismun nuhi anhu Satu bagian yang dilarang Nah kalau dilarang Fa'adal ummah al-intiha' anhu Kalau dilarang berarti Kewajiban bagi seorang umat itu Untuk menjauhinya Selama tidak ada dalil yang sebaliknya Wa'amma matarokahun nabiyu s.a.w Ada pun apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah Falaizabida khilin filqismain Maka tidak termasuk dalam larangan Tidak masuk dalam perintah Berarti karena tidak masuk dalam perintah Tidak masuk dalam larangan Otomatis boleh Nah ini yang Dari ayatnya Sehingga Imam Al-Alusi mengatakan Di sini adalah Anda wujubat tarki Kewajiban untuk meninggalkan sesuatu itu adalah Yatawakafu ala tahakukin nahi Yaitu Harus ada jelas larangan Walayak fihi adamul amri Tidak cukup untuk mengatakan sesuatu itu haram atau tidak boleh Hanya sebatas karena tidak ada perintahnya Nah ini menarik sekali nih Dalil yang diungkapkan Yang dikemukakan oleh ulama-ulama aswajah Ini yang Dari apa Dari ayatnya Sekali lagi Di sini di ayatnya tidak mengatakan Wama tarokahu Apa yang Ditinggalkan atau tidak dikerjakan Pantahun tidak ada Ini hanya Dua saja Apa yang diperintahkan Apa yang dilarang Yang diperintahkan dikerjakan Yang tidak diperintahkan Yang di apa Yang dilarang jauhkan Tidak ada di sini mengatakan Apa yang ditinggalkan jauhkan Tidak ada Dengan dalil ini Bahwa Ulama berpendapat Bahwa Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Bukan berarti Atau tidak menunjukkan Itu adalah haram untuk Dikerjakan Nah ini Berkembang ya Hukumnya itu kepada yang lain-lain ya Bahkan Dalil tentang Nuzulul Quran Perayaan Nuzulul Quran Dalil tentang apa Dalil tentang maulid dan sebagainya Ini Masuk di sini Karena itu tidak ada Larangan langsung Daripada Rasulullah S.A.W Cuma Rasulullah S.A.W Tidak melaksanakannya Seperti cara dilaksanakannya Yang sekarang itu Nah Sehingga ulama di sini mengatakan Tidak bisa dijadikan Sebagai alasan Bahwa Ya Rasulullah Tidak Maulidnya itu Karena tidak melakukannya Dengan cara yang sekarang Nah sehingga Tidak bisa Dijadikan sebagai dalil Haramnya maulid Karena Rasulullah S.A.W Tidak melakukannya Dengan cara-cara yang Yang sekarang ini Terima kasih Terima kasih telah menonton